Halo guys, welcome back to my channel, my brother ku ya, jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Di kesempatan yang berbahagia ini saya akan sharing kepada teman-teman tentang tombol yang saya kasih nama, tombol restart. Nah ini adalah hape realme, realme C51. Ini memiliki tombol restart yang dimana tombol ini berfungsi banget kalau suatu hari kita menggunakan hape, hape ada lengket, lelet, gak bisa diapa-apain atau bahkan mati total. Atau LCD ngeblank tidak menampilkan gambar tapi seperti suara notifikasi ada dering, ada suaranya. Namun LCD-nya tidak menampilkan gambar padahal tidak jatuh, tidak kena air, padahal barusan saja kita pakai hapenya. Nah ketika kita menekan tombol restart, jika lo hape seperti itu, contohnya saja hape lengket gak bisa diapa-apain. Misalkan nih kita lagi asik-asik nonton live streaming, nonton live streaming YouTube kah, Facebook kah, TikTok kah, tiba-tiba dia lengket gak bisa diapa-apain. Nah ketika kamu tekan tombol restart, hape akan dimatikan paksa ini aman tidak menghapus data guys ya. Oke saya akan peragakan di hape realme sama Oppo sama guys ya, volume atas plus power ditekan dan ditahan secara bersamaan. Ini aman tidak menghapus data, data-data kamu akan selamat. Nah kalau hape zaman dulu, kalau hape hang kayak gitu lengket gak bisa diapa-apain, kamu tinggal lepas baterai kemudian pasang baterai. Nah hape zaman sekarang baterai tanam, kalau pengen dibuka mesti membuka backdoor. Belum lagi backdoor yang belem, belum lagi backdoor yang bebaut dan lain sebagainya ribet dan makan waktu. Oleh karenanya untuk pabrikannya udah menyediakan tombol restart. Nah untuk video yang membahas tentang tombol restart ini di berbagai brand hape yang ada di Indonesia. Seperti Oppo, Vivo, Samsung, Xiaomi, Realme, Pocopone, Redmi, Infinix, Tecno, Huawei. Seperti itu guys ya, nanti link videonya aku sematkan di deskripsi ya. Oke langsung aja bang, kita tekan tombol restartnya. Ini asumsikan saja hape-nya lengket gak bisa diapa-apain. Saya akan coba tekan tombol restart, volume atas plus power. Ditekan dan ditahan secara bersamaan. Hape akan dimatikan secara paksa ya. Volume bawah tidak usah dan tidak perlu ditekan. Volume atas saja plus power. Coba kita tekan dan tahan lama. Ini aman, tidak menghapus data. Kalau mati biar aja dulu biasanya dia getar lalu hidup sendiri dan lepaslah tombol volume atas plus power. Jadi untuk tombol restart di hape Realme sama Oppo sama guys ya, volume atas plus power. Kalau di hape Vivo sama Samsung, volume atas, volume bawah plus power. Di hape Xiaomi tekan tombol power aja. Saya pernah coba di hape Infinix, tombol power juga. Di hape Huawei, tombol power juga. Tapi ada beberapa Infinix sama Huawei. Tekan tombol volume atas juga. Nah begitu juga di hape Tekno guys ya. Intinya video yang menjelaskan tentang atau membahas tentang tombol restart di berbagai brand hape Android yang ada di Indonesia. Link videonya sudah kusematkan di deskripsi. Dan ini berfungsi banget kalau suatu hari hape kita lengket, hang, lelet, gak bisa diapa-apain. Atau mati total atau LCD tidak menampilkan gambar. Sementara untuk suara notifikasinya ada guys ya. Namun LCD tidak menampilkan gambar seperti itu. Dan itulah tombol restart di hape Realme. Dan ini adalah Realme C51. Dan ini juga berfungsi di hape Realme yang lain dan di hape Oppo juga seperti itu. Yang dimana ketika kita tekan volume atas plus power, hape akan dimatikan paksa. Ini tidak mereset, tidak menghapus data. Jadi hape akan hidup kembali tanpa harus bongkar hape. Tanpa harus kamu pergi ke konter. Tanpa harus membayar. Dan tidak keluar biaya. Pokoknya ini adalah cara yang efektif dan efisien guys ya. Seperti itu. Kamu bisa tekan tombol restartnya untuk memulihkan hape-nya kembali. Nah kenapa hape bisa lengket, gak bisa diapa-apain. Nah kadang kita jarang sekali mematikan hape-nya guys ya. Jadi hape itu kalau saya dalam seminggu itu adalah dimatikan, di-restart guys ya. Dimatikan kemudian dihidupkan lagi. Walaupun gak dimatikan lama, dimatikan di-restart aja. Dimatikan hidupkan lagi. Nah itu kan kinerjanya langsung jadi bagus lagi guys ya. Dan jadi cepat lagi. Seperti itu. Dan juga kebanyakan yang terjadi hape lengket. Gak bisa diapa-apain itu. Memori internal yang kepenuhan. Kebanyakan seperti itu juga. Oke lah demikian. Semoga bermanfaat. Saya akhiri sampai disini. Kalau ada pertanyaan, komen aja guys ya. Saya Jon Itung. See you the next video. My brotherku.